Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali saya Najwa bisa menemani teman-teman dengan Abikureh Shihab dalam Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Di episode ini kita akan spesifik bicara soal sholat traweh, Abikureh. Bagus. Apa itu keistimewaan sholat traweh dan bagaimana kita sekarang di masa pandemi yang tidak bisa berterweh di masjid tapi tetap bisa mendapatkan ketenangan dan keikhlasan untuk bisa sholat traweh di rumah tanpa kemudian teringat yang dulu-dulu ketika kita ramai-ramai ke masjid, Abiko? Iya. Yang pertama dulu kita mau tahu, sebenarnya pada masa Nabi, sholat setelah isyak itu tidak dinamai sholat traweh. Dinamai qiyamul lay, bangun malam. Itu pada masa Ramadan? Pada semua waktu itu belum dinamai traweh. Traweh itu setelah masa Nabi dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau di masjid dan ulama-ulama yang mengikuti beliau seluruhnya dan sholat yang mereka lakukan itu panjang sehingga melelahkan. Karena melelahkan maka setiap selesai salam bisa jadi dua rakaat atau empat rakaat mereka beristirahat. Nah, karena sholat ini berulang-ulang istirahatnya, maka dinamailah dia terwih. Terwih itu rahat istirahat, beristirahat lama. Karena panjang sholatnya, bacaannya panjang. Nah, dari sini kita ingin menggarisbawahi bahwa bisa jadi masa kita sekarang ini ada orang yang sholat cepat-cepat baca satu ayat. Itu sudah berbeda dengan apa yang dilaksanakan dulu, yang dilaksanakan dulu demikian panjang sehingga mereka memerlukan untuk beristirahat antara satu salam dengan salam yang lain. Jadi, kita lihat. Mau traweh? Traweh lah seperti dulu. Atau traweh lah seperti Nabi melaksanakan traweh yang kita pernah katakan itu beliau hanya melaksanakan tiga hari, tiga malam di masjid, sisa hanya melaksanakan di rumah. Jadi, agama ini memberi alternatif-alternatif. Kita sekarang dalam konteks traweh, Nabi sholat di masjid tiga malam, sholat juga di rumah tiga malam. Ada alternatif. Anda mau pilih yang mana? Satu hal lagi yang kita ingin garisbawahi, bahwa apabila Nabi memperoleh dua pilihan yang dua-duanya boleh, maka beliau memilih yang mudah, yang lebih mudah. Sekarang, traweh, gimana nih traweh? Ke masjid atau di rumah? Pilihlah apa yang mudah. Bahkan kita sekarang pilih yang mana yang tidak berbahaya. Jadi, sebenarnya sholat di rumah, sholat traweh di rumah itu adalah salah satu alternatif yang diberikan oleh agama. Bahkan, kita bau lebih jauh lagi. Ada hadis yang dinilai sahih oleh sementara ulama, bahwa mereka yang sholat dua rakaat, dua rakaat. Setelah sholat isya, sholat sunnah dua rakaat, maka itu dia sudah dapat dinilai melaksanakan sholat malam. Alternatif. Ini tidak wajib. Kita mau lebih jauh lagi ya, melihat ini ajaran agama. Kita tidak mau terlalu kaku, wah saya tidak dapat traweh di masjid ini. Nabi bersabda, seseorang memperoleh kedudukan orang yang banyak sholat, banyak puasa, padahal dia tidak melakukan banyak sholat dan banyak puasa, namun memperoleh kedudukannya karena akhlaknya yang baik. Jadi, jangan terpaku di sini. Berakhlaklah yang baik. Itu kedudukannya sama. Bahkan dengan orang-orang yang banyak sholat. Jadi, Nabi tidak mengerti nih, seakan-akan sholat terawih itu wajib, dan seakan-akan dia wajib di masjid. Padahal agama memberi alternatif. Nabi memberi contoh. Jadi, keliru kita ini. Apakah terkait dengan sholat terawih? Jumlah rakaat yang berbeda. Ada yang delapan, kemudian ada yang dua puluh. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Dan adakah latar belakang kenapa perbedaan itu tercipta? Itu riwayat. Riwayat yang menyatakan, Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa Nabi itu sholat tidak lebih dari sebelah rakaat kalau malam. Inilah yang dipakai, delapan tambah tiga ini. Tapi ada riwayat lain bahwa pada masa Syedina Umar sholatnya dua puluh rakaat. Kita bisa gabungkan. Boleh jadi Nabi yang delapan rakaat sholatnya panjang. Iya kan? Yang dua puluh rakaat lebih singkat dari ini. Yang dua rakaat, bukan terawih lagi namanya, tapi sholat leil bisa lebih singkat lagi. Jadi jangan persoalkan delapan, dua puluh. Itu semua alternatif-alternatif yang diberikan agama yang lebih penting. Satu kejadian, Abik cerita sebentar. Di Mesir, pernah terjadi perselisihan di satu masjid. Ada yang mau salat delapan, ada yang mau salat dua puluh. Masing-masing berkeras. Datang seorang ulama besar Mesir, Hasan al-Banna. Dia bilang, kalian tidak bisa setuju mengatur ini. Tidak, kami bertahan harus delapan, kami bertahan harus dua puluh. Dia, butasannya apa? Tutup masjid. Kenapa tutup masjid? Bersatu itu wajib. Salat terawih itu sunnah. Iya kan? Jadi jangan persesihkan. Kita biasa mendahulukan hal yang tidak penting atas yang penting. Kita harus mendahulukan keselamatan bangsa, keselamatan masyarakat ketimbang dengan meraih pahala, salat terawih. Padahal mendahulukan ini, memperhatikan ini, jauh lebih besar pahalanya daripada itu. Iya kan? Itulah agama. Itulah agama. Itulah agama. Semoga kita semua selalu bisa belajar. Semoga kita semua selalu bisa belajar. Terima kasih, Abiku. Terima kasih, teman-teman, sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi esok, insya Allah, di Syihab dan Syihab Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.